Halo guys ketemu lagi sama gue Iriel di kemana kita guys saat ini gua berada di saung-saung di tengah sawah menikmati udara segar dan saat ini gua enggak di enggak lagi di kampung halaman gue di Purworejo tapi gue berada di Bali ya baru pertama kali nih gue datang ke Bali dan enggak jalan-jalan ke pantai tapi gue jalan-jalan di tengah sawah hahaha tengah sawah sama aja kayak di Purworejo tapi tengah sawahnya ini ada sesuatu hal yang merupakan gue beda apa itu ayolah ikuti gue nih lihat gue berada di tengah-tengah sawah tapi coba lihat di belakang gue ada sebuah gedung ya bener banget guys di belakang gue adalah gedung atau tempat oleh-oleh krisna oleh-oleh Bali nah nanti rencananya gue pengen masuk ke situ dan kira-kira ada apa aja ya di dalam nanti kita lihat tapi sebelumnya ikutin gue ya perjalanan gue menuju ke sana nah ini di pinggir-pinggir langkah di pinggir sih di tengah sawah-sawah nan hijau tuh apa namanya pohon padi yang masih hijau keren banget guys tuh oh langitnya pun juga masih keren kita lihat ke dalam ada apa aja di dalam oleh-olehnya awalnya juga masih keren banget gue sudah berada di dalam pesat oleh oleh-olehnya krisnya ya ada di bagiannya tuh banyak pakaian-pakaian dari batik mbak ini desa apa namanya mbak desa Langsinga langsinga dianyan rame mbak kalau hari-hari biasa gini atau ada aja ada aja paling rame hari weekend atau misalnya dari mana juga dari banyak pokoknya dari dari luar daerah selain banyak juga ada padanya jauh banget waktu pusat kota ya jauh lumayan soalnya kan dia memang mencari view yang berdekatan kerajinan kerajinan dompet ada kentang ada kipas kipas tuh dan banyak lagi guys kipas ada kipas 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 masih kombo-nya UMD ada apa kacang oleh alas Bali kacang capri sebenarnya guys oleh khas Bali yang dapat kamu beli di pusar oleh-oleh ini emang sih jaraknya cuma jauh dari kota tapi kamu bakal disajikan dengan alam yang menurutku indah sekali dan lantunya kalau setelah pulang kamu bisa beli oleh-oleh bayi cemilan, bawa perajinan, ataupun pakaian